Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Tri Brata 12 Berita hari ini, tipu korban hingga puluhan juta rupiah Empat tersangka penjual jasa titip tiket Coldplay berhasil diamankan Polda Metro Jaya Keempat tersangka yang berhasil diamankan ialah MS, MAH, AB, dan A Pengungkapan kasus jas titip tiket Coldplay ini dilakukan usai menerima laporan dari korban ID dan dua orang lainnya Keempat tersangka ini ditangkap di rumahnya masing-masing di kecamatan Maritingai, Kabupaten Sindaring Rampang, Sulawesi Selatan Untuk melancarkan aksinya, para tersangka menawarkan dua buah tiket konser Coldplay yang siap untuk dijual melalui akun Instagram Japsdip Coldplay Tak hanya itu saja, kepada para korban yang berminat akan diarahkan dan diminta melakukan transfer Untuk pembelian tiket konser musik Coldplay ke wallet dana atas nama R Karena korban tertarik dan ingin membeli tiket konser musik Coldplay yang ditawarkan oleh pelaku Korban memesan dua tiket konser musik Coldplay tersebut Namun pada saat itu, pelaku mengatakan bahwa ketersediaan slot tiket konser musik Coldplay sudah habis terjual Tetapi pelaku meminta korban untuk menghubungi kembali pada tanggal 19 Mei 2023 Kepada para korban, pelaku mengatakan sudah tersedia dua tiket konser musik Coldplay yang siap untuk dijual Setelah itu korban diarahkan dan diminta oleh pelaku untuk melakukan transfer uang ke nomor wallet dana pelaku sebesar 9.350.000 Karena korban percaya akhirnya korban langsung mentransfer untuk pembelian tiket Atas perbuatannya, para tersengka ini dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Jopasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik ITE Dipilana dengan pidana di penjara paling lama 6 tahun Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun